Ya malam teman-teman, kita mau unboxing salah satu buku foto karya legenda fotografi jalanan Indonesia Bang Erik Prasetya, On Street Photography Buku ini sering jadi acuan wajib buat yang hobi fotografi jalanan Buku ini adalah pengantar pada street photography, pendekatan teknik, serta masalah etika dan estetikanya, terutama untuk fotografi jalanan Indonesia Negeri Katolik Sitiwa yang posisi mataharinya tak menyediakan tata cahaya ideal dan tata fotonya tidak bisa dibilang cantik sehingga memerlukan pendekatan estetika sendiri Tugas juru foto Indonesia adalah mengembangkan pendekatan itu Koleksi foto di sini adalah kerja mengupayakan estetika banal itu Erik Prasetya adalah salah satu dantar fotografer paling memiliki pengaruh di Asia menurut survei 20 Most Influensial Asian Photographer 2012 oleh Invisible Photographer Asia Ia bekerja dalam berbagai genre fotografi sebelum memutuskan untuk secara khusus merekam jalanan Ia telah menjadi street photographer selama sedikitnya 25 tahun On street photography Untuknya Ayu Utami ya, ini istrinya Bang Erik Prasetya Salah satu novelis yang dulu Gua kagumi juga Dari novel pertamanya Dari novel yang saman judulnya Ngarung juga Gua baca dulu Di pengantar ya Yang tadi dibaca di belakang Ini foto pertama ya Foto pengguganya Jarekatot Sukuroto depan Prasetya Semangi Januar 2014 Pake lensa 35mm Leica Mukanya terframing bagus Semuanya menyereng Semuanya terdiam Semuanya menjawab Tak mengetik Street photography Memahami jalanan Ini wajib dibaca Kedua memahami kota Ingatlah kota tidak terdiri dari satu orang Ruang publik bukanlah ruang privat Minat street photography adalah pada emosi kota dan ruang publik Emosi sebuah kota Sekilas sejarah street photography dunia Ini ada penjelasan foto pertama di dunia Oleh Joseph Nisipore Nips Tahun 1826 Ini foto keduanya Yang di share disini Jalanan Jato Sukuroto juga Depan Prasetya Semangi Januari 2014 Masih pake lensa 35mm Emosi kotanya Terlihat sih di foto ini Nah ini lebih mantep lagi Lebih mantep banget nih Teman teman Eye contact nya dapet banget Di sisi moment Depan Hato Polda Pake lensa 50mm Ada objek yang diam Ada objek yang bergerak Kayak rasnya kotanya Kerasa sih Tahun 2014 Metro Mini Metro Mini Mungkin udah mulai jarang Misalnya Jakarta Nomor 2 Menjadi street photographer Terbukalah Ini foto juara banget sih Penang nomor juga Kalau masalah di buku Yang estetika banalnya Kontras banget Antara modernitas Gedung BN46 Tahun 1995 Dengan Pasar sapi nya Di sisi lain gedungnya Pake hustle blood Gret nya 50mm 50mm Ini emosinya Kerekam banget Bila ku Bila ku Sepukan Namaku Sedang ku Dicipta Kampang Kampang Kampung 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 di sini ada penjelasan mengenai pemburu pencopet atau pencuri hati ini mengisahkan bahwa fotografer jalanan itu nanti akan menjadi seorang pemburu atau pencopet atau pencuri hati itu teman-teman perlu batal berdiri ini foto Bundan Hintol Indonesia Desember 1997 35mm grey-nya cakep hitam putihnya mantap berjalanan ini rasa Sumatera Barat 1993 sayang engkau tak duduk di sampingku kawan banyak cerita yang mestinya kau saksikan Ketut Subroto november 1998 Hai nih ya tolak waktu kerusuan menurut menopan ya temanya berbaur berbaurlah penjelasan artikelnya bahwa fotografer jalanan ya harus mau berbaur buat dapat momen sedekat ini ya singtensinya gitu hati tergetar berampah kering lembutan masih sama tahun 98 juga jalanan ini pun seperti jadi saksi Hai gembala kecil beranggis sedih tahun 1999 tips gaya memotret di jalanan jauhnya udah tips-tipsnya ya gaya-gaya beropet di jalanan tuh lebih nyaman ketiga lighting ya teman-temannya cahaya tadi yang dibilang di belakang Indonesia tuh gak dapet sinar miring matahari ya beda kalau kita modret di Australia body mana dapat sinar sampingnya itu cakep banget jadi lagu kukabarkan semuanya mesau golden hours dan masalahnya kepada omat kepada matahari tetapi semua diam tetapi semua ini foto di terowongan dukung bawah juli 2013 terlihat si golden hoursnya ya dari rim light dari lightnya ini cakep banget sih di rambut-rambutnya ini cakep banget ada cara menyiasati cahaya datar mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bandar dengan dosa-dosa atau alam akhirnya saya maul millimeter bersahabat si saya 13 di depan Sarina bagi tak bertanya pada rumput yang bergonya 12-12 bahwa ini kerekam banget sih suasana perkantoran ya di hantu baswe Jalan Sudirman dampak yang kece bapak-bapak yang lusuh nih hobi sepeda sama pekerja kantoran kebanyakan dan ini masih di golden hours ya teman-teman ini cahaya kemas saya masih keliatan pakai lensa 50 meter bisa saya close up ini dibalik temen bisa bayangkan jaraknya saya tukang fotonya seberapa ya tetapi semua diam tetapi semua misu tinggalanku sendiri 7-15 di sana ada jawabnya mengapa kembali depan Sarina terjadi bencana Hai cahayanya Lihatlah wajah Hai wajah ini Hai wajah Hai framingnya cakep Hai ekspresinya juga Hai cakep melihat estetika pada beragam wajah kiasan dan jejak nomor 5 Hai kiasan adalah suatu cara menyampaikan satu hal dengan hal lain Hai ini mengunduli kepala jika pemerintahan berganti pada 98 kucing mati Hai judulnya jejak Hai edit tabkavoknya yang kucing mati hai 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 mistisnya kerasa banget ya hai 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 cukta position cukta position ini di strip fotografi street keren banget sih dia membandingkan dua komposisi yang bertolak belakang dua hal yang bertolak belakang penjajaran juga posisi adalah suatu istilah yang dipakai tentang penjajaran dua atau lebih hal yang berbeda sehingga terjadi hubungan sekaligus kontras diantara mereka kenapa strip fotografi banyak yang menggunakan teknik ini lain karena karakter jalanan yang sudah disebutkan di awal dimana dinamika ketegangan dan kotak diksip yang terjadi juga posisi sangat cocok untuk menggabarkan ruang publik jadi gua yang juga tangkap siklas kurang tepat yang gua bilang yang bertolak belakang di sini sih di sini sih dibilangnya penjajaran dua atau lebih hal yang berbeda sehingga terjadi hubungan sekaligus kontras kontras itu simpin kuncinya sih diantara mereka ini kayak harimau ya makan manusia ya udah orang tidur dalamnya aku mencari jawaban bila yang lukisannya wajah-wajah mencari jawaban mencari jawaban aku merasa mendengar suara menutupi jalan menghentikan kerja mencari jawaban kesubangunan dan keberbedaan nomor 7 diantara pattern-pattern yang sama ada satu yang menonjol berbeda diantara oke dia jadi stand up ya fotonya stop juru foto jalanan harus silih melihat bentuk-bentuk yang berhubungan ini ya bajunya simpatnya dengan bunga-bunga ini motifnya sama motif bunga ini yang sama apa ya benar hormatnya Jenderal Sudirman sama nomor 8 ritma dan pola ada penjelasan pola dan ritma polanya terlihat ritmanya musiknya geraknya 9 resonansi dan pelapisan tiga lapis yang di foreground orang-orang ini kemacetan di tengah-tengahnya lapis yang ketiganya dilihat yang didungu bertingkat yang dibilang tiga lapisan tadi tiga lapis ini hai 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 orang-orang ini ada bus-busnya ada jembatan di belakangnya masih pakai lensa 25mm setiap waktu hai 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 foto tahun 2004 dengan foto tahun 2014 selisih 10 tahun nih bisa udah beda hai 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 pada akhirnya semua fotografen dan aliran fotografi mendat menawarkan foto yang indah pertanyaannya apakah keindahan itu seperti apakah yang indah di mana batas-batasnya ada penjelasannya hai 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 ini selamat banget ya yang di bodi pesnya Hai Hai paslah hai 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 merupakan jalan-jalan bukisang-bukisang bukisang sama dengan bukisang estetika banal ini yang menjelaskan meniksa estetika banal estetika banal adalah estetika pada yang biasa dan sehari-hari sesuai dengan namanya ia tidak menggul peristiwa yang jarang terjadi atau keindahan yang luar biasa ia justru percaya kita bisa membaca ulang keseharian dan menemukan keindahan dengan kriteria yang tak selalu terpreskripsi karena itu estetika banal menggunakan alat bantu pendekatan yang lebih banyak daripada foto salon dan yang banyak itu pun selalu bukan semuanya alat bantu itu yang telah dibahas di depan digunakan untuk mencoba menangkap moment-moment dan komposisi estetik dengan kriteria yang lebih luas dan ukuran yang lebih beragam di atas itu estetika banal selalu terbuka pada yang belum terumuskan estetika banal bagi saya adalah pendekatan estetik yang pencocok untuk street photography atau sesungguhnya adalah sebaliknya estetika banal lahir dari pengalaman dan pencarian street photography saya selama 25 tahun di Jakarta untuk sementara ini pencarian estetika fotografi jalan saya namakan estetika banal itu sudah jargurnya mengerik prasetya kind yang terakhir misalkan baru Oke, model dewasa ya. Ada pertanyaan. Apabila hasil fotografi dan dari foto-foto peninteres, banyak pertanyaan dan jawabannya. Ini buku-bukunya Erick Prasetya ya. Yang pertama, Jakarta Asetika Banal. Ini wajib punya sih bukunya sih. Terus ada beberapa seri street fotonya. Street photo, street wear, street plain and style. Ada seri kakupusnya juga. Keren sih bukunya. Nanti harus dipraktekkan. Amalan-amalan ya. Oke, makasih udah ngikutin. Tadi juga kita ditemani oleh lagu-lagunya Ebid Gade ya. Semoga terdengar berbaik sih. Makasih teman-teman. Tadi juga kita ditemani oleh lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu. Terima kasih.